Pasangan Capres-Cawapres, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranawo Mafud MD mengoptimalkan hari pertama kampanye. Sementara pasangan nomor urut dua, Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraka masih bekerja dan memilih untuk melaksanakan kampanye pada akhir pekan. Kampanye dimulai. Para paslon serta partai peserta pemilu siap beradu strategi. Seperti calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, memulai rangkaian kampanye di Tanah Merah, Jakarta Utara, Selasa Pagi. Tanah Merah juga menjadi titik pertama Anies berkampanye saat Pilkada DKI Jakarta 2016 silam. Dengan membonceng istrinya, Ferry Farhati, Anies menyiapkan warga sebelum ke panggung kampanye. Anies mengenang Tanah Merah sebagai bentuk perlawanan warganya yang berjuang dalam sengketa melawan BUMN. Tanah Merah ini adalah sebuah tempat di mana kita berjuang bersama untuk menghadirkan keadilan. Ini adalah contoh tentang bagaimana kita membela prinsip keadilan. Tempat ini dulu tersingkir, termarginalkan. Dan mereka yang hari ini Alhamdulillah mulai mendapatkan kesetaraan fasilitas. Jadi saya pamit kepada warga Tanah Merah, dan kemudian tadi mereka menyerahkan sebuah selendang. Ini mirip yang saya terima di 2016 yang lalu. Terpisah dari Anies, celon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mengawali kampanyenya di Kabupaten Mojokerto bersama relawan jaringan perempuan Nahdiyin, usai berziarah dan berpamitan kepada ibundanya. Muhaimin berjanji meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan, dengan memberikan pendampingan gizi bagi ibu dan bayi. Saat panas-panas yang kita berikan, keringat yang kita jujurkan, insya Allah kangkui anak turun kita, Indonesia lebih mulia, adil, makmur, lang sejahtera. Kita ingin anak turun kita, gizinya, hidupnya, seluruh perjuangannya mulia semuanya. Berbeda dengan capres-capres lainnya yang mengoptimalkan kampanye di hari pertama, celon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto masih bekerja dengan kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo justru ikut rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, membahas agenda di Kementerian Pertahanan bersama presiden. Menurut rencana, Prabowo Gibran baru akan berkampanye pada akhir pekan ini. Nah khusus di hari pertama ini, karena beliau-beliau kebetulan adalah Menteri Pertahanan dan juga Muali Kota, ada tugas mendesak yang itu berkaitan dengan pelayanan kepada rakyat dan tugas negara. Maka pada hari pertama, kami sampaikan beliau lebih mementingkan negara dan rakyat daripada tugas kampanye. Pak Prabowo juga sama hari ini, tugas sebagai Menteri Pertahanan karena ada hal-hal yang harus diurus dan dituntaskan sebagai dimensi pertahanan negara pada hari ini. Tak hanya Prabowo Subianto, Wali Kota Solo sekaligus Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka juga tak ikut kampanye di hari pertama. Menurut Gibran, ia memilih menyelesaikan tugasnya sebagai Wali Kota Solo. Mas, kenapa memilih Jaboditabit sebagai lokasi pertama untuk kick off Prabowo Gibran? Untuk kampanye, Mas. Ini kayak gitu, nggak perlu ditanya. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memulai kampanyenya di Indonesia Timur sejak selasa pagi. Ganjar berkampanye di Merauke, Papua Selatan yang diklaim sebagai simbol pembangunan di daerah timur. Ganjar Pranowo datang ke dusun Waninggap, Nanggo, distrik Semangga pada selasa siang. Ganjar menyempatkan berdialog dengan warga untuk menyerap aspirasinya. Di sinilah matahari terbit, dan di baratlah kemudian matahari tenggelam, dan itu disimpulkan dari satu titik Merauke dan Sabang. Spiritnya adalah Spirit Persatuan Indonesia. Ini kan dibagi dua ya, apakah memang kalau melihat masak apanya yang pendek sehingga harus dibagi dua dan bertemu di tengah? Ya, kami memulai dari ujung timur dan ujung barat, nanti akan bertemu di tengah. Itulah Spirit cara kita bergerak dari pinggir, dan kemudian kita akan ke tengah. Sehingga yang pinggir itulah yang mesti kita prioritaskan. Itu sebenarnya teori sederhana saja, bagaimana kita melihat yang belum baik, dan kemudian kita akan memperbaiki dengan cepat. Jika Ganjar berkampanye di ujung timur Indonesia, jawab presnya Mahfud MD, kampanye di ujung barat tanah air, Sabang, Aceh. Selain sosialisasi, Mahfud juga menyempatkan diskusi bersama Genzi dan influencer lokal di Sabang. Mahfud menyebut akan bergerak cepat dalam target pembangunan. Bergerak cepat artinya ya cepat. Apa yang sudah diprioritaskan, apa yang sudah dilihat, itu segera dibuat dalam prioritas, dan apa yang diprioritaskan. Kerjakan dalam target waktu tertentu. Sehingga misalnya tahun depan kita akan mencapai apa. Tahun depan lagi, satu desa, satu puskesmas dan satu tenaga kesehatan itu mencapai desa berapa. Misalnya, itu namanya gerak cepat. Genderang kampanye baru dimulai. Aduh strategi dalam menarik simpati publik mulai tampak di permukaan. Namun, sesuai dengan kesepakatan dalam kampanye damai bersama KPU dan Bawaslu, yang paling penting adalah bagaimana para paslon dan partai peserta pemilu, serta elemen pendukung dapat berkomitmen menciptakan pemilu yang bukan hanya damai, namun juga tertib dan taat hukum. Tim Liputan, Kompas TV. Itu tadi, saudara, rangkuman agenda dan kegiatan di hari pertama Capres dan Cawapres. Nah, berikut ini kami akan rangkumkan agenda dan juga kegiatan Capres dan Cawapres di hari kedua kapanya. Hari ini, Rabu 29 November 2023. Kita akan lihat di pasangan nomor urut 1. Kami mendapatkan informasi ini dari Kedeputian Media dan Komunikasi Timnas Amin. Jadi Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, hari ini sekitar pukul 2 siang akan bertemu dengan partai, lalu juga relawan dan juga masyarakat di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Jawa Barat. Setelah acara ini, Anies akan dijadwalkan menghadiri diskusi desak Anies. Tepatnya masih di Bandung, akan digelar di 150 Cafe Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat. Sementara Cawapres, Mohaimin Iskandar, hari ini akan menghadiri Kongres Pemuda Perubahan. Pada pukul 7 malam, lokasinya ada di Gedung Smesko, Jakarta Selatan. Setelahnya, Cawapres akan menghadiri konsolidasi pemenangan dengan seluruh anggota DPR RI. Ada dari fraksi PKB tentunya, dari DPR, DPRD Provinsi dan juga DPRD Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Nah acara yang kedua ini, pada hari ini akan digelar di Ancol Beach City Mall di Jakarta Utara. Kita bergeser ke pasangan nomor urut 2, sodara. Capres Cawapres nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Hari ini tidak mengambil cuti kampanye, Prabowo hari ini akan berkantor di Kementerian Pertahanan. Dan pada pukul 2 siang nanti, dijadwalkan akan menghadiri pelantikan Kepala Staff Angkatan Darat di Istana. Sementara Cawapres Gibran Raka Buming Raka, hari ini juga memilih untuk berkantor di kantor Wali Kota Solo, Jawa Tengah. Sementara untuk Capres Cawapres nomor urut 3, untuk Capresnya Ganjar Pranowo. Hari ini akan berkegiatan di Merauke, tepatnya akan ada kegiatan Jalan Sehat Pagi di Merauke. Lalu setelahnya akan bertolak ke Jakarta. Sementara Cawapres Mahfud MD, hari ini akan memberikan orasi kebangsaan di Universitas Budidharma, Tangerang, Bantan. Itu tadi sodara, rangkuman di hari kedua kampanye untuk ketiga pasangan Capres-Cawapres. Sementara Cawapres.